Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran memberhentikan dua orang dokter dan memberikan sanksi perpanjangan masa studi terhadap pelaku perundungan pada program pendidikan dokter spesialis PPDS di UNPAT. Data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen atau konsulen kepada peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran mengungkap adanya fakta baru mengenai perundungan di Universitas Negeri Ternama di Kota Bandung itu. Kasus ini terungkap setelah seorang dokter residen berdasaraf UNPAT Juni 2024 lalu mengundurkan diri akibat perundungan yang dilakukan seniornya. Penelusuran pihak kampus menemukan 10 orang pelaku perundungan senior terhadap junior. Bahkan dua di antaranya telah dijatuhkan sanksi berat pemecatan dari kampus. Sedang tujuh orang pelaku perundungan kategori ringan hingga sedang diberikan sanksi perpanjangan studi dan satu pelaku yang juga seorang dosen masih diproses untuk pemberian sanksi berat. Dan sejak dulu sebetulnya fenomena bullying ini sudah ada. Hanya mungkin kualitas dan konotasinya agak berbeda. Contoh verbal, fisik, kemudian cyber. Yang terakhir yang paling kita sangat miris itu adalah tentang finansial. Senior merasa habis operasi mau pulang ke rumah jauh gitu. Mungkin tolong mencarikan tempat untuk istirahat yang dekat dengan rumah sakit. Sehingga minta disewakan hotel disitu yang dekat. Nah disewa lah tuh selama satu tahun gitu. Sehingga keluar dana kan untuk menyewa hotel. Yang mengeluarkan siapa? Yang junior. Bukan si senior itu. Sehingga banyak keluar biaya yang non-akademik yang muncul. Itu yang membuat stress sehingga mundur itu juga menjadi pemicu. Sehingga bukti transfer dan uang yang dikumpulkan yang cukup ada dan sebagainya. Ada sanksi yang sifatnya ringan dengan teguran saja. Ada sanksi yang sedang perpanjangan studi sampai 4-6 bulan. Ada yang dikeluarkan. Saat ini Fakultas Kedokteran 4 bersama pihak rumah sakit Hasan Sadikin Bandung terus berkoordinasi terkait permasalahan perundungan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis atau TPDES itu. Muhammad Terhizal mengaporkan dari kota Bandung.